Ilmu Pedang Pengejar Roh Jelit 30 Mengsauhwi tidak berbohong, semua yang ayahnya ceritakan, dia sampaikan lagi kepada nenek gurunya. Setelah mendengar kata-kata Mengsauhwi, tubuh Luye Uewon menjadi gemetar, dia tampak ragu sebentar kemudian dia berkata, Nak, apakah kau tahu setelah ayahmu menutup pintu dan cuci tangan dari dunia persilatan, dendam di dunia persilatan akan selesai? Aku tahu, apakah kau tahu apa akibatnya? Nenek guru, ayah sudah mengakui kesalahannya di depanku, cucumu hanya ingin membantu ayah, aku sudah tidak memikirkan hal lainnya lagi. Anak bodoh, ada petpatah yang mengatakan, hutang ayah harus dibayar oleh anaknya, bila ayahmu sudah menggantungkan goloknya, Semua hutang darah ini harus ditanggung semua olahmu dan kau harus bisa menyelesaikannya juga, kau masih muda mana bisa mengurus hal besar dan penting seperti itu. Nenek guru, cucumu sudah memikirkan hal ini, aku masih mempunyai sebuah kepala dan darah untuk membalas budi kepada ibu yang sudah membesarkanku, apalagi. Tidak, Luye Uewon memotong kata-katanya, tidak boleh, aku tidak akan mengizinkanmu berbuat seperti itu. Nenek guru, dengarkan aku dulu, kalau benar. Mengsauhwi mendengar satu suara tangisan, dia membalikan badan untuk melihat, ternyata ibunya sudah berdiri di ambang pintu, dia segera menghampiri ibunya dan berlutut. Mengsauhwi berkata, ibu, apakah kau ingin membunuh putramu, ibu? Duk Siang Jun menariknya berdiri dan berkata, anak Hui, apakah kau mau menggantikan posisi ayahmu? Menanggung semua dosa dan hutang darah ayahmu. Mengsauhwi mengangguk. Duk Siang Jun dengan suara besar dan marah berkata, tidak, tidak bisa, aku tidak akan mengizinkannya. Ibu, ada petpatah yang mengatakan, turunkan pisau pembunuh dan segera ikuti Buddha. Bila ayah bisa berhenti melakukan kejahatan dan mengakui semua kesalahannya, bukankah semua itu lebih baik? Tidak, semua sudah terlambat kata Duk Siang Jun dengan suara marah, dia sudah terlalu banyak melakukan kejahatan, bahkan aku pun dibohonginya, apakah dia akan jujur kepadamu? Aku tidak tahu, anak Hui, jangan percaya begitu saja kepada ayahmu. Aku merasa sangat menyesal, dulu nenekmu tahu bahwa ayahmu jahat dan licik dan mempunyai hati yang beritikat jahat. Aku tidak percaya kepadanya, aku mengira dia sudah tahu bahwa dia salah dan akan berubah, Tapi kelakuannya malah menjadi-jadi, sampai saat ini dosa dan kesalahannya sudah sangat dalam, sulit untuk dirubah lagi, sekarang dengan alasan mengundurkan diri dari dunia persilatan ingin mencuci tangan dan menyerahkan semua dosanya kepada putranya sendiri, dia mengorbankan kepala anaknya sendiri untuk dipenggal, apakah perbuatan itu yang disebut manusia? Aku, ibu, Meng Sao Hui memotong kata-katanya dan berkata, ibu jangan mengatakan ayah begitu jahat, hal yang terjadi di masa lalu mungkin karena ayah diancam oleh Long Nan San Siong. Duk Siang Jun pun memotong kata-kata anaknya, anak Hui, apakah kau mendengar sendiri kata-kata penyesalannya? Apakah kau mendapatkan pandangan baru? Meng Sao Hui mengangguk dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Duk Siang Jun sudah berkata lagi, penjahat itu benar-benar sudah gila, maut sudah berada di depan mata, dia masih bisa berpura-pura bahkan menipu putranya sendiri. Anak Hui, mengapa kau begitu bodoh? Long Nan San Siong itu siapa? Apakah mereka berani mengancam ayahmu anak Hui? Kemarin di Wukuan San, penjahat yang mati di tanganmu bernama Nijing Hua, dia adalah salah satu dari Long Nan San Siong, ilmu silat mereka hanya sebatas itu. Apakah mereka berani mengancam ketua kantor Biao Zen Yuan? Anak Hui, kau temani nenek gurumu mengobrol di sini, aku akan mencari penjahat itu. Ibu. Meng Sao Hui menarik lengan baju ibunya, tapi Duk Siang Jun tetap pergi mencari ayahnya, tangan kanannya dengan cepat menotok Meng Sao Hui dan berkata, Nak, kau tenang saja, ibu akan pergi sebentar dan akan kembali lagi ke sini. Tubuh Meng Sao Hui terasa kaku, dia hanya bisa melihat kepergian ibunya dengan marah. Terdengan suara caca, pegangan pintu terputus dan pintu pun terbuka, Meng Juzong sangat terkejut hingga berdiri, Begitu dia melihat yang masuk adalah Duk Siang Jun, dia merasa kaget sekaligus senang dan berkata, Istriku, kau sudah pulang. Dia melihat metu Duk Siang Jun seperti ada api, wajahnya dingin seperti es, dia cepat-cepat menutup mulutnya, kemudian melihat perhiasan dan batu-batu berharga yang tergeletak di atas meja, dia sadar sudah tidak ada waktu untuk menyimpannya dulu, Maka dia pun membiarkannya. Dengan dingin Duk Siang Jun berkata, Mengapa, apakah kantor Biao Zenyuan ini sudah menjadi milikmu dan aku tidak boleh kembali ke sini? Tidak seperti itu, istriku, aku selalu berdoa agar istriku segera kembali. Sekarang aku sudah datang dan akan membuat perhitungan denganmu. Ada apa denganku? Di mana letak kesalahanku? Aku tanya kepadamu, kau bicara apa saja kepada anak Hwi? Aku istriku, duduklah dulu, dengarkan ceritaku dulu. Dia melihat istrinya sama sekali. Tidak membalikan badannya, Mengju Zong menghela nafas panjang dan berkata, Kata-kataku kepada anak Hwi sepertinya sudah dia ceritakan semuanya kepadamu, tapi bila kau ingin mendengarnya lagi, aku akan mengulanginya. Duk Siang Jun dengan marah berkata, Sudahlah, sekarang persoalan sudah seperti ini kau masih akan menipu apa lagi? Bahkan masih ingin cuci tangan dari semua masalahmu, sekarang apalagi akal bulusmu? Oh, jadi ini yang kau tanyakan, Mengju Zong menghela nafas, istriku, anak Hwi sudah dewasa, sudah waktunya bagi dia untuk membangun usaha dengan lebih giat, Waktu itu bertepatan aku sedang merasa tidak enak badan dan aku sudah tua, maka aku menyuruhnya mengurus kantor Giao Zenyuan, Biasanya dia hanya tahu bermain sedangkan ilmu silatnya cukup tinggi, apalagi aku masih bisa membantu dia dari belakang, dia pasti bisa mengurus kantor Giao Zenyuan dengan baik. Duk Siang Jun hanya tertawa dingin. Istriku, kau menertawakan apa? Apakah ada yang salah dengan kata-kata Kuka sudah salah besar dan semua omonganmu tidak masuk akal? Hati Mengju Zong bergetar, dia tidak bisa menanggapi kata-kata istrinya, dia hanya mendengar Duk Siang Jun dengan suara besar berkata lagi, Kau ingin melepaskan diri dari semua dosamu dan kau ingin mencelakakan putramu sendiri, hei Margemeng, aku sudah mengikutimu selama 20 tahun lebih, aku tidak tahu mengapa kau begitu licik dan kejam. Istriku, apa maksud dari kata-katamu itu? Walaupun aku sudah berbuat salah, tapi aku berniat untuk berubah menjadi orang yang baik. Aku berniat mengalihkan usaha kantor Giao Zenyuan kepada puteraku sendiri, apakah itu salah? Duk Siang Jun menanggapi, memang tidak salah, kapan ketua kantor Giao Zenyuan bisa salah? Tapi mengapa kau harus membalikan fakta yang telah ada dan menimpakan semua dosa dan kejahatanmu kepada Long Nan San Siong? Kau mengira mereka sudah mati dan tidak akan meninggalkan bukti? Aku beritahu kepadamu, si kupu-kupu, Nijing Hwa tidak mati di jalan Su, dia sempat tiba di Lanzhou, kecuali dia masih ada ikan yang lolos dari jala itu. Hati Mengju Zong bergetar. Dia mendengar Duk Siang Jun berkata lagi, Jangan mengira bahwa kau itu pintar, pendekar-pendekar dunia persilatan bagian barat laut apakah seperti putramu yang gampang kau tipu? Jawab Mengju Zong dengan santai, nyonya terlalu berlebihan, aku tidak perlu menipu siapapun. Kau tidak perlu berpura-pura di depanku, sekarang aku tanya kepadamu apakah kau berani menghadapi sendiri kawanan dunia persilatan. Jawab Mengju Zong dengan yakin, mengapa tidak? Aku tidak perlu merasa takut karena aku tidak bersalah. Baiklah, kata-kata ini yang sejak tadi kutunggu, kata Duk Siang Jun, aku mewakili guruku, Lasou Guan Yien memberikan undangan kepada semua orang dari kalangan dunia persilatan bagian barat laut, kita akan mengadakan rapat besar dan dalam rapat itu kau harus menceritakan semuanya, Bila cerita ini bisa membuat orang dunia persilatan percaya, jangankan kau ingin menggantung golokmu, aku dan guruku akan meminta maaf di depan umum kepadamu, apakah kau berani menghadapinya? Ini, Mengju Zong hanya bisa melotot. Kata Duk Siang Jun dengan dingin, Marga Meng, aku nasihatkan dirimu, jangan membohongi orang lain lagi, mengapa kau tega membiarkan kepala putramu sendiri yang dipenggal, apakah kau laki-laki sejati? Akuilah apa yang sudah kau lakukan, jangan mendorong semua dosa dan kejahatanmu kepada orang lain. Kau benar-benar seperti seekor anjing. Aku Mengju Zong duduk kembali ke kursinya yang besar. Melihat suaminya terlihat begitu lesu, dia merasa sedih hingga meneteskan air mata. Diam dan tidak bersuara membuat orang menjadi sulit untuk bernafas. Tiba-tiba di luar pintu terdengar suara langkah yang mendekat lalu berhenti. Duk Siang Jun terpaku sejenak, tapi dengan cepat dia pergi dari sana. Yang datang adalah seseorang yang mengenakan baju bergaris dan memakai topi biksuni, dia adalah ketua kuil Bayun, Liao Yei En Si Tai, Han Wun Yang. Han Wun Yang melihat Duk Siang Jun dia terkejut dan ingin membalikan badan, berlalu dari sana, tapi suara bentakan sudah terdengar, berhenti, jangan pergi. Duk Siang Jun sudah meloncat dan berhasil melewati kepala Han Wun Yang, kemudian dia mendarat ke bawah menghalangi jalan Han Wun Yang, dengan dingin dia berkata, Han Wun Yang, kau sudah datang ke sini, mengapa terburu-buru ingin pergi lagi? Masuklah dan duduklah dulu barang sebentar. Han Wun Yang terkejut dan dia berdiri, maju susah mundur pun susah. Mengju Zong sudah ikut keluar, melihat keadaan di sana dia menjadi bingung, tapi ada yang berteriak. Biksuni jahat, kau. Duk Siang Jun tertawa dingin dan berkata, ketua Meng, tamumu sudah datang, kau tidak menyuruhnya masuk, apakah ini Kertuan memperlakukanmu? Mengju Zong menghela nafas panjang dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Han Wun Yang mengikutinya dari belakang. Mengju Zong. Duk Siang Jun menghalangi di depan pintu dan berkata, Aku tahu kalian berdua tidak bisa melupakan masa lalu, aku pun pernah mengatakannya kepadamu, tidak mengijankan perempuan ini masuk kantor Biao Zen Yuan walau. Selangkah pun, kau sendiri sudah menyetujuinya, sekarang apa yang bisa kau jelaskan? Mengju Zong duduk di kursinya, kepalanya sama sekali tidak diangkat. Han Wun Yang membalikan badan dan berkata, Duk Siang Jun, hari ini kita bertemu lagi, waktu yang tepat untuk menjelaskan semua masalah ini, katanya kau disebut-sebut sebagai pendekar wanita, tapi kulitmu kamu sangat tebal, kau merebut suami orang, tolong kau yang jelaskan masalah ini. Duk Siang Jun tidak menyangka bahwa lawan bicaranya akan berkata seperti itu, kemarahan membuat badannya menjadi bergoyangan, dia membentak, Han Wun Yang, kau tidak pantas menjadi pengikut Buddha, tapi kau sendiri adalah seorang perempuan, mengapa kau yang tidak tahu malu? Apa yang kau maksud tidak tahu malu? Karena aku adalah perempuan maka aku harus menjelaskan semuanya, sewaktu aku melepaskan diri dari kekuasaan guru dan kembali ke Han Zou, waktu itu kau baru melahirkan Meng Sawahui, sedangkan aku sebelumnya sudah mempunyai anak dari Meng Ju Zong, usianya 5 tahun? Memang benar kalian menikah dengan resmi, tapi kami sudah berjanji akan sehidup semati, langit dan bumi menjadi saksi, apakah ini bukan termasuk suami istri sambil bicara air metu Han Wun Yang terus mengalir. Karena terkejut metu Duk Siang Jun membelalak begitu besar, dengan suara besar dia berkata, Meng Ju Zong, kau berdiri, di depan langit dan bumi, katakan dengan jujur, apakah semua kata-kata biksuni ini benar? Meng Ju Zong tetap duduk. Kata Duk Siang Jun, sepertinya dia tidak mendengarkan kata-kataku sama sekali. Tapi tubuhnya sudah gemetar. Melihat Meng Ju Zong seperti itu, Duk Siang Jun menjadi kesal, dia membalikan badannya menghadap Han Wun Yang dan berkata, mungkin yang kau katakan itu benar, tapi di mana sekarang anakmu berada? Mengapa kau tidak membawanya kesini? Bila anakmu memang ada aku berjanji dia harus menyandang margameng. Suara Duk Siang Jun sudah terdengar agak tenang, walaupun kemarahannya belum surut tapi dia mencoba untuk menahannya, dia berkata, katakan, di mana dia berada? Han Wun Yang menjadi sedih, air matanya mulai menetes, hatinya seperti teriris dan meneteskan darah, dia berkata, aku, aku harus bagaimana menjawabnya, anakku, dia, sudah meninggal. Duk Siang Jun mengira Han Wun Yang berbohong, Duk Siang Jun bertambah marah, dia mementak, bila kau tidak bisa menjelaskannya, artinya kau sudah berbohong kepada aku. Kau seorang biksuni cabul, berani mengucapkan hal ini untuk menipu orang, benar-benar tidak tahu malu. Han Wun Yang tidak diam dikatakan seperti itu, dia menghapus air matanya dan melotot kepada Duk Siang Jun lalu berkata, kau perempuan jahat, hari ini aku bertemu denganmu lagi, semua membuatku merasa sial, kau sembarangan bicara saja. Apakah aku sudah sembarangan bicara? Bila kau tidak mau mendengarkan perkataanku, jangan sembarangan masuk ke rumah orang dan berselingkuh, kau mau apa? Apakah kau berani di depan hawasan Zifeng berlaku macam-macam? Kepala boleh putus, tapi orang tidak bisa dihina begitu saja. Semua orang dari kalangan dunia persilatan selalu menjawab dengan pedang dan berkata dengan ilmu silat, bila tidak seperti itu maka orang itu bukan orang dunia persilatan, atau artinya orang itu harus mundur dari dunia persilatan. Walaupun Han Woon yang mengetahui bagaimana kelihayaan 72 jurus pedang hawasan, tapi dia sudah tidak dapat menahan emosinya, dia mementak. Keluarkan pedangmu, aku ingin mengetahui jurus pedang hawasanmu seperti apa? Duk Siang Jun tertawa dan berkata, tadinya aku tidak menginginkan kau mati di kantor Gao Zhenyuan, tapi semua ini adalah pilihanmu. Dengan tangan kiri Duk Siang Jun menunjuk Meng Juzong, margameng, hari ini kau sendiri akan menyaksikan kekasih gelapmu mati di depanmu, apakah kau tidak mau membantunya? Bila kau mau, masih sempat. Meng Juzong melihat mereka berdua semakin panas, dia mengangkat kepalanya, begitu mendengar kata-kata Duk Siang Jun, hatinya bertambah kacau, dia berdiri, mengambil pedang yang tergantung di dinding, kemudian dia mematahkan pedang itu, lalu membalikan badan. Apa yang sedang dia pikirkan, mungkin saat itu dia sedang tidak sadar. Tunggu apa lagi? Hati Han Wuni yang seperti diiris pisau, segera dia mengeluarkan jurus dan menyerang ke liang rusuk Duk Siang Jun sebelah kanan, kemudian disusul menyerang ke bagian bawah tubuh Duk Siang Jun, dia menyerang setiap jurus dengan keras dan lembut secara bergantian, itu adalah jurus Duk Siang Jun berpikir lagi, katanya ilmu pedang Zui Hun Duo Ming Gian Fa datang dari Kong Dang Pei, sekarang aku benar-benar melihatnya dan semua ini tidak bohong. Han Wuni yang pun berpikir, ilmu pedang hawasan Pei benar-benar hebat. Han Wuni yang berteriak, perempuan jahat, di sini terlalu sempit, lebih baik kita lanjutkan bertarung di luar. Setuju. Setibanya di luar, mereka kembali bertarung. Orang-orang kantor Biao Zen Yuan mendengar suara senjata yang beradu dan ada suara ribut-ribut, mereka pun segera keluar dan membawa senjata. Duk Siang Jun membentak, aku dan dia sedang bertarung, kalian tidak boleh melihatnya, pergilah kalian. Yang berani melanggar akan kuhukum. Dia terus bicara, tapi tangannya terus bergerak menyerang Han Wuni yang, dia maju atau mundur. Han Wuni yang dengan jurus Zui Hun Duo Ming Jan Fa mencairkan serangan Duk Siang Jun. Orang-orang kantor Biao tahu bagaimana kehebatan ilmu pedang Duk Siang Jun dan mereka pun tahu bagaimana baik nyanyonya mereka, tapi selain itu dia adalah orang yang serius, walaupun tahu ilmu silat mereka tidak jauh berbeda, tapi mereka tetap menurut pada kata-kata Duk Siang Jun, mereka pergi menjauh. Matahari mulai terbenam, dua buah bayangan orang yang terlihat di tanah tampak terbang kesana-sini, atas, bawah, mereka benar-benar mengeluarkan seluruh ilmu yang pernah mereka pelajari dan dalam waktu singkat mereka mengeluarkan puluhan jurus, tapi tetap tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan kalah. Han Wuni yang tidak bisa mengalahkan lawannya, dia tahu bahwa dia bertarung di kandang musuh, bila dalam waktu yang lama tidak bisa memenangkan pertarungan ini, dia akan mendapatkan kerugian, dengan jurus hakim membuka buku, dia menyerang sekaligus berjaga. Dengan pedang dia memaksa lawan mundur keluar pintu. Sambil melemparkan tiga buah pisau terbang seperti kilat, kemudian dia mengambil kesempatan ini untuk kabur. Duk Siang Jun sudah mengetahui bagaimana kelihayan pisau terbang Han Wuni yang, maka pada saat bertarung dia selalu waspada, begitu melihat jurus pedangnya berubah, dia sudah tahu bahwa serangan lain akan segera menyusul, begitu melihat ada tiga titik cahaya mendekat dengan pedang dia mencoba untuk menangkisnya. Dia meloncat tinggi melewati kepala lawan dan pada waktu itu juga, sebuah panah tangan sudah meluncur melewatinya. Han Wuni yang melihat lawannya begitu cepat mengubah jurusnya, segera dia menundukkan kepalanya tapi pedang sudah diangkatnya ke atas, kedua pedang saling beradu dan timbul percikan api, saat itu dia merasa pundaknya bergetar kemudian ada rasa sakit menusuah hingga ke hati ternyata dia sudah terluka pundaknya, sewaktu dia mengangkat pedangnya dia sudah mengeluarkan sebuah jurus, begitu melihat lawan turun, kedua pedang beradu lagi. Han Wuni yang merasakan tangan kanannya sakit dan tidak bertenaga, dia sudah tidak bisa menguasai pedangnya lagi, kemudian pedang panjangnya pun melayang jatuh sejauh beberapa meter, dia merasa terkejut dan ingin berusaha meloloskan diri dari sana. Tapi ilmu pedang Duk Siang Jun tetap ganas, dia terus menyerang Han Wuni yang, dia menggabungkan jurus pedang dan tendangan yang diarahkan ke tulang rusuk. Han Wuni yang sudah terluka di dua tempat, dia sudah tidak tahan lagi, baru saja dia berjalan beberapa langkah, dia langsung jatuh, dia berusaha untuk bangun tapi dia merasakan ada hawa dingin yang terasa oleh permukaan kulitnya, ternyata pedang yang berkeliauan sudah mengarah pada tenggorokannya. Duk Siang Jun membentak, Han Wuni yang, apa yang ingin kau katakan? Hati Han Wuni yang sudah hancur, dia hanya bisa membentak, bunuh saja aku belum selesai bicara, dia sudah mendekatkan pedang lawan ke tenggorokannya. Walaupun Duk Siang Jun benci dengan kelakuan Han Wuni yang, tapi dia tidak tega membunuhnya, lebih-lebih tidak berpikir bahwa dia akan senekat itu. Duk Siang Jun berteriak dan meloncat menjauh, Han Wuni yang sudah terguling-guling pedang pun terjatuh, seperti bayangan Duk Siang Jun mengikutinya dari belakang dan dengan cepat dan menyerang membuat lawannya tetap berada di tanah dan tidak dapat berdiri. Dengan cepat Han Wuni yang sudah memegang pedang dan diletakkan di lehernya sendiri, dia berteriak, Duk Siang Jun, jangan terlalu memaksaku, bila tidak aku akan bunuh diri di depanmu. Duk Siang Jun sangat kaget dengan kelakuan Han Wuni yang. Dalam pertarungan itu dua orang saling beradu, senjata tidak memiliki meta, dia hanya tahu membunuh atau melukai lawan, tapi memaksa orang lain untuk bunuh diri, itu adalah hal lain lagi. Duk Siang Jun tidak tega melihat ada orang yang akan bunuh diri di depannya, dia berteriak, Meng Juzong, kekasihmu ingin bunuh diri, kau masih tidak mau keluar. Sebenarnya Meng Juzong sejak tadi sudah berada di luar pintu, dia hanya bengong menyaksikan Duk Siang Jun dan Han Wuni yang bertarung mempertaruhkan nyawa, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tahu bahwa ilmu silatnya berada di bawah mereka, apalagi tadi dia sudah mematahkan pedangnya, dia hanya bisa menggosokkan kedua tangannya dan badannya keluar keringat. Begitu melihat Han Wuni yang kalah dan ingin bunuh diri, hatinya seperti dibakar api, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan apapun, begitu mendengar Duk Siang Jun berteriak, dia seperti mendengar perintah dari raja dan saat itu juga dia berlari sambil berteriak, Wuni yang, jangan pergi begitu cepat. Han Wuni yang hanya tertawa sedih dan berkata, kakak Meng, sekarang aku melihat kau yang begitu mencemaskanku, ini saja sudah membuatku merasa puas, air mata Han Wuni yang terus mengalir, dia menolahkan kepalanya melihat ke arah Duk Siang Jun dan berkata, adik Du, bolehkah kau ku panggil seperti itu sebelum aku mati? Kau adalah seorang perempuan, rasa cemburu adalah sifat asli dari seorang perempuan dan aku tidak akan menyalahkanmu, tapi tolong percayalah kepada kata-kataku, aku dan kakak Meng benar-benar sudah mempunyai seorang putra, aku memberi nama kepadanya Huayang, tapi anakku, Huayang sudah dicelakai oleh guruku, anak yang, aku sangat rindu kepadamu, kau mati terlalu. Dia memejamkan matanya, menghela nafas panjang dan berkata lagi, adik Du, kau tidak tega membunuhku dan aku berterima kasih untuk hal ini, tapi aku merasa bahwa hidup ini terlalu melelahkan dan sudah tidak berarti lagi, hari ini aku bisa mati di tanganmu dan bisa melihat kakak Meng Yang mencemaskanku, aku sudah merasa cukup beruntung dan juga merasa puas. Huayang, kau jangan mati. Meng Juzong menangis dan berteriak. Duk Siang Jun menjadi lebih tidak tega lagi melihat Han Woon Yang yang ingin bunuh diri, dia maju dan berniat untuk menotok tangan Han Woon Yang yang memegang pedang, atau setidaknya dah akan merebut pedang itu. Tapi Han Woon Yang merasakannya dan membentak, jangan maju. Sambil membentak tangannya terlihat gemetar, ujung pedang itu sudah merobek kulitnya, darah pun mulai keluar, terpaksa Duk Siang Jun mundur mengikuti permintaan Han Woon Yang. Dia berkata, kakak Han, kau jangan seperti itu. Han Woon Yang berkata, kalian tidak perlu mengurusiku, anak Fang berada di kuil Bayun, beberapa hari yang lalu keadaannya masih baik, hari ini dia memanggil tiga orang hidung belang, mereka minum arak dan membuat keributan, aku sudah tidak bisa mencegahnya lagi, aku datang untuk, ada petpatah yang mengatakan, burung akan mati, kicaunya pun akan terdengar menyedihkan, orang yang akan mati kata-kata yang keluar pun adalah kata-kata baik. Meng Juzong dan Duk Siang Jun sangat terkejut, mereka bertanya, apakah semua itu benar? Han Woon Yang mengangguk. Pada saat itu ada dua orang pemuda yang terburu-buru datang, mereka berlari sangat cepat, mereka adalah orang-orang dari dunia persilatan. Meng Juzong dan Duk Siang Jun terkejut mendengar suara derap langkah mereka, maka mereka membalikan kepala untuk melihat, tapi mereka berdua tidak sempat melihat, Han Woon Yang sempat melihatnya. Seumur hidupnya sifat Han Woon Yang sangat keras, dia tidak tahan diancam oleh pedang orang lain, apalagi yang datang adalah orang dunia persilatan yang tingkatannya rendah, dia merasa malu. Han Woon Yang berteriak, cepat cari anak Fang, kakak Meng, aku pergi mendahuluimu. Kata-katanya sudah selesai, tangan kanannya sudah bergerak. Sebenarnya Meng Juzong sudah memperhatikan Han Woon Yang sejak awal, kata-kata yang diucapkan Han Woon Yang tidak seperti biasanya, dalam hati dia berteriak, celaka segera dengan jurus mencengkram pedang, tangan kanannya menotok tangan Han Woon Yang, ini adalah jurus Zuihun Duoming Won Fa yang paling tinggi, biasanya jurus ini tidak pernah gagal, tangannya bergerak secepat kilat, benar-benar sangat memukau, tapi tetap saja dia terlambat, pedang Han Woon Yang sudah menggorok lehernya sendiri dan darah seperti air terus mengalir. Meng Juzong merasa sangat menyesal, dia memeluk tubuh yang sudah penuh dengan darah, dia berkata, Woon Yang, jangan pergi. Kedua pemuda itu semakin mendekat. Mereka adalah Pin Ming Erlang, Ki Hoa Yang dan Si Walet Besi, Zou Si Hui. Zou Si Hui mendengar teriakan Han Woon Yang yang terakhir, dia hanya bisa terpaku, kemudian dia berlari hampir seperti terbang, dalam sekejap bayangannya sudah tidak terlihat. Hati Ki Hoa Yang seperti dibakar oleh amarah, dia segera mendekat dan mendorong Meng Juzong, dia langsung memeluk Han Woon Yang, dia menangis, Ibu, Ibu, putramu datang terlambat mendatangi Ibu. Ibu, bukalah matamu, lihatlah aku. Ibu, aku adalah anakmu. Meng Juzong dan Duk Siang Jun sangat kaget dan hanya bengong, meto Han Woon Yang terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Ki Hoa Yang berteriak, Ibu, aku ada di sini, aku adalah anakmu, anak yang, ibu, kau. Suara Han Woon Yang seperti seekornya muk yang berdenging, dia berkata, anak, yang anak, yang ku, apakah, benar? Ibu, ini aku, mengapa kau tega melakukan ini? Ibu, Han Woon Yang sangat gembira, tubuhnya bergerak, darah keluar lagi dari lehernya, mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara. Ki Hoa Yang mendekatkan telinganya ke bibir Han Woon Yang, terdengar ibunya berkata, anak, yang, ibu, mu, berbuat, dosa besar, maaf, kan, aku. Kematian, ku, tidak, ada, hubungannya, dengan mereka. Kata-katanya belum selesai, kepala Han Woon Yang sudah terkulai, akhirnya nafasnya pun berhenti. Ki Hoa Yang memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa, dia berlutut dan menangis, dia berdiri, darah Han Woon Yang menetesi bajunya. Mengjuzong tampak keragu, tapi dia tetap memanggil, pendekar Ki, harap Anda mau tinggal. Ki Hoa Yang membalikkan tubuhnya dan berkata, ada apa suaranya sangat datar, tapi matanya berkobar seperti api. Pendekar Ki, dengarkan aku dulu. Ki Hoa Yang bekerja di kantor Biao Zenyuan dan selama itu Mengjuzong selalu berusaha mencari kesalahannya, sekarang dia tidak bisa berkata sepatah katapun, apalagi beberapa hari yang lalu dia menyuruh Han Woon Yang membunuhnya, sekarang ini perasaan Mengjuzong bercampur aduk menjadi satu. Dia berkata lagi dengan ragu, pendekar muda Ki mengakui bahwa Woon Yang adalah ibumu, aku adalah Mengjuzong, berarti aku adalah ayahmu. Ki Hoa Yang tidak menunggu perkataan Mengjuzong hingga selesai, dia meludah dan tertawa dengan dingin, lalu berkata, siapa itu Mengjuzong? Aku tidak pernah mendengar ada nama itu di dunia persilatan. Dia berkata lagi, Liao Yei En Sitai adalah ibu kandungku, tapi aku tidak mempunyai ayah, dulu tidak ada nantipun juga tetap tidak ada, Chuan jangan berharap terlalu tinggi. Kata-katanya belum selesai, dia membalikan badan dan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil, pendekar muda, apakah kau adalah Pin Ming Erlang? Dia membalikan badan dan bertanya, siapa kau? Duk Siang Jun mendekat dan berkata, aku adalah Duk Siang Jun, aku pernah mendengar bahwa gurumu adalah si baju hijau, Ma Zhao Ling. Ki Hoa Yang mengangguk dan berkata, ternyata tema hawasan Zifeng Du. Apakah tetua ada petunjuk untukku? Kata Duk Siang Jun dengan hati-hati, walaupun ibumu bukan dibunuh olehku, tapi dia mati karena diriku, aku merasa sangat menyesal, kemudian dia melanjutkan lagi, apakah pendekar muda ingin bertemu dengan gurumu? Mari ikutlah denganku. Ki Hoa Yang terpaku dan berkata, apakah guruku berada di sini juga? Duk Siang Jun mengangguk. Ki Hoa Yang terdiam sebentar, kemudian dia berkata lagi, merepotkan tema untuk membawa jalan. Mereka pun berjalan beriringan. Istriku. Siang Jun. Di belakang mereka ada yang berteriak, tapi tidak ada seorang pun yang menoleh. Meng Ju Zhong melihat darah yang berada di permukaan tanah dengan bengong. Seperti Yun Geo, King Yang Lu yang terbaring di sana, lukanya masih mengeluarkan darah. Tiba-tiba King Yang Lu menghilang berubah menjadi Liang Ziki dan Wuxiao Feng, luka mereka pun mengeluarkan darah, kemudian ada Feng Jianzeng, Peng Zhi Xiao. Ada beberapa, beberapa puluh orang yang dikenalnya, bahkan ada juga yang tidak dikenalnya, semua terbaring di hadapannya, setiap tubuh orang-orang itu penuh dengan darah. Darah, darah. Yang dia lihat hanya ada darah segar. Darah mengalir semakin banyak hingga membanjiri sepasang kakinya, masih. Meng Ju Zhong berteriak dan mundur dua langkah, dia menenangkan dirinya dan baru bisa melihat dengan jelas bahwa yang berada di hadapannya hanya ada darah yang keluar dari mayat Han Wuniang. Dia jongkok dan berkata dalam hati, Wuniang, apakah kau benar-benar sudah meninggalkanku? Bukan aku yang membunuhmu, tapi karena aku kau mati. Wuniang, aku bersalah kepadamu. Xiyang Jun meninggalkanku, anak Feng meninggalkanku. Dimana Anahui? Apakah ia akan kembali? Sepertinya dia sudah merasa lelah, kedua kakinya sudah tidak bisa menahan berat tubuhnya yang tinggi dan besar, sehingga dia terjatuh dan terduduk di tanah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.